Apakah dengan mengupgrade RAM, otomatis akan meningkatkan kecepatan dari komputer atau laptop Anda? Assalamualaikum teman-teman, masih bersama saya Azmi Yudianto di Ruang Sial, channel Istana Review. Kali ini Istana Review mencari kepada Anda tentang... Ngobrolin tentang RAM ya, RAM yang ada pada laptop Anda, komputer Anda, atau di HP Anda. Taukah Anda fungsi dari RAM? RAM itu sebenarnya untuk penyimpanan sementara dari aplikasi. Jadi kalau misalnya Anda punya HP ya, kalau Anda buka HP itu aplikasinya itu tidak ada tombol silang di pocok kanan atas. Tetapi kalau aplikasi software di laptop, hampir semuanya ya, semua aplikasi di laptop itu ada tombol silang. Ada tombol untuk menutup atau mematikan software tersebut. Sedangkan pada HP itu tidak ada tombol silangnya, tidak ada tombol exitnya. Nah fungsi dari menghilangkan tombol exit ini adalah agar memudahkan HP untuk menjalankan aplikasi tersebut. Sehingga ketika suatu saat Anda membuka kembali, aplikasi tersebut bisa dibuka dengan mudah dan berjalan dengan lancar. Makanya apabila Anda menggunakan HP dengan RAM tertentu ya, di bawah 3GB itu biasanya kalau membuka banyak aplikasi akan terasa berat atau lemot. Pada HP tertentu untuk melihat aplikasinya itu apa saja yang sedang berjalan. Dan kalau pada HP saya itu ya, kalau dibuka dengan pencet tombol kiri bawah, itu kita bisa melihat aplikasi apa saja yang sedang berjalan. HP saya Oppo A57 itu RAM-nya adalah 3GB. Nah ketika diklik tombol di kiri bawah, itu aplikasi apa saja yang terlihat. Nah di bagian tengahnya itu apabila kita pencet, ada silang di itu kita pencet, maka semua aplikasinya bisa tertutup. Nah di situ, di bagian bawah dari HP saya itu, ada terlihat jumlah RAM yang sedang dipakai dan juga RAM saat ini. Jadi kalau misalnya saya membuka aplikasi yang lain, maka space RAM ini akan semakin berkurang. Nah kalau misalnya melebihi dari 3GB ini, maka HP ini akan semakin lemot. Begitu juga dengan laptop ya, apakah dengan menambah RAM bisa mempercepat laptop Anda? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dan bisa jadi juga dengan mengupgrade RAM itu sebenarnya tidak perlu Anda butuhkan. Karena mungkin ya Anda cuma butuhnya laptop itu untuk mengedit text dengan menggunakan software Microsoft Word. Cuma untuk menggunakan PowerPoint saja, sepertinya tidak butuh RAM yang besar. Kecuali bila Anda menggunakan laptopnya itu untuk aplikasi software yang berat-berat, misalnya untuk edit video, desain, dan seterusnya ya. Biasanya membutuhkan RAM yang cukup besar, oke? Saya kasih tahu kepada Anda, apabila Anda punya laptop ya, terus Anda ingin tahu sebenarnya, laptop saya ini perlu saya upgrade apa tidak ya? Oke, untuk mengetahui seri dari laptop Anda bisa Anda tekan di start ini, kalau di Windows 10 ini punya saya, Windows 10 64 bit ya. Ini kita ketik saja DX, 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 DX seperti ini, nanti akan muncul run comment ya. Nah di sini kita bisa lihat nanti ada keterangan dari laptop Anda. Nah Anda bisa mengetahui ini punya saya, sistem model, Dell Sistem Vostro 5460. Jadi laptop saya ini adalah Dell Vostro 5460. Kalau Anda sudah mengetahui, terus kita buka di Google ya. Dell Vostro 5460 RAM maksimal. Laptop saya ini bisa menggunakan RAM maksimalnya Piro gitu. Ya ini contohnya ini saya langsung dapat di website-nya crucial. Crucial ini kayaknya jualan RAM ini. Oke, kita lihat hasilnya. Kita ini membuka ini, Dell Vostro. Nah ini, your computer memory capability adalah 8GB. Jadi laptop saya ini cuma bisa menggunakan RAM maksimal adalah 8GB. Setelah Anda mengetahui RAM maksimal, kemungkinan apakah Anda ingin mengupgrade RAM? Oke. Tunggu sebentar, sebelum Anda ingin mengupgrade RAM, Anda bisa membuka Tax Manager ya. Tax Manager bisa di klik kanan di Tax Bar, kemudian klik Tax Manager. Nah, pada bagian ini Anda bisa lihat CPU dan Memory. Nah, kalau Anda belum bisa membuka Tax Manager, Anda bisa juga dengan menggunakan shortcut ya. Control, ALT, Dell. Nah, nanti juga bisa muncul seperti ini. Nanti klik aja Tax Manager. Oke, pada bagian CPU, ini sudah terpakai sekitar 50%. Ini 31%, 24%. Ini prosesnya berjalan terus ya. Sedangkan Memory, 87%. Nah, kita juga bisa melihat grafiknya ya. Ini, performance. Nah, saat ini software yang saya pakai adalah, bisa dilihat ini. Ini, Firefox. Terus, ini software edit video, Filmora. Terus, ini, DexDiak. Jadi, ada 3 software penting yang saat ini sedang saya jalankan. RAM yang saya pakai adalah RAM 4GB. Dan yang terpakai ini, In-Use 3.4GB. Jadi, masih ada 600MB, sekitar 500MB. Ini, kalau saya buka software-software yang lain, ini akan semakin penuh. Jadi, kalau lihat tampilan seperti ini, maka kesimpulannya adalah, laptop saya perlu ditambah RAM. Maksimalnya adalah 8GB ya. Aplikasi apakah yang bikin berat? Nah, ini lihat nih. Pada bagian Memory, ini yang klik aja di sini. Klik. Nah, ini akan terlihat ternyata, Firefox itu software abut. Ini, lihat nih. Firefox 590MB. Sedangkan edit video ini cuma butuh 200MB. Ini ya. Firefox-nya 560MB. Wow! Abut tenang, Firefox. Oke, kita lihat pakai software yang lain ya. Ini saya menggunakan Microsoft Edge. Sekarang saya akan membuka banyak sekali tab. Nah, sekarang kita bisa lihat, saat ini software yang sedang berjalan adalah Microsoft Edge. CPU yang kepakai saat ini adalah 5,8%. Terus, memory-nya yang kepakai hampir 1GB ini. Firefox 281MB. Nah, ini ternyata browser ya. Buat ini kok ini loh. Memory itu ibaratnya seperti ini ya. Apa namanya? Bis ya. Nah, sedangkan software-software-nya ini adalah orang yang naik di situ ya. Software ada browser Firefox, ada ini Microsoft Edge, terus ada edit video Filmora. Ini adalah orang-orang yang duduk di business. Dan masing-masing dari software tersebut, masing-masing dari orang itu, itu orangnya ada yang kurus, ada yang sedangan, ada yang badan yang mati kolah kayak Adirai gitu ya. Nah, semakin besarnya aplikasi tersebut, maka akan memenuhi RAM. Memory yang saat ini disediakan cuma 4GB dan saat ini orang-orang yang ada di dalam bis itu, ini berarti 3,2GB. Tampilannya ada seperti ini, maka Anda bisa ambil kesimpulan ketika Anda melihat laptop Anda ya. Oh, coba lihat CPU-ku berapa tau? Oh, 63%. Memory-nya coba dilihat, kalau memory-nya ini kurang dari 50%, nggak sampai 50%, sepertinya Anda belum perlu untuk mengupgrade RAM Anda. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat grafik ini, kita bisa memahami bahwasannya memory atau RAM itu, itu kita pakai untuk membawa software-software-nya naik bis ke Jakarta gitu ya. Jadi, software-software-nya itu ada yang kecil, ada yang kurus, ada yang gendut. Semakin banyak software, semakin banyak aplikasi yang kita jalankan, maka bisnya itu akan semakin penuh. Nah, lihat ini, bis saya ini saat ini penuh 3,3GB. Yang tersisa adalah 700MB. Jadi, masih ada space 700MB agar saya bisa membuka software tersebut. Nah, apabila RAM-nya ini penuh, orang-orangnya penuh ini, maka bisnya itu semakin keberatan, nggak kuat untuk ngangkat orang-orang itu ya. Ya, jadi demikian ya teman-teman, sering kita kali ini bisa jadi ini ada yang salah, ada yang benar. Kalau salah, tolong dimaafkan, tolong dikoreksi. Kalau misalnya benar, tolong dibenarkan. Ya, semoga video ini bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan informasi, dan juga tambahan inspirasi untuk Anda. Buat jambu, buat gedong-dong, di-subscribe dong Istana Review. Saksikan video saat selanjutnya, komentar Anda, saya tunggu. Dadah! Dung-dung-dung-dung-dung, Istana Review. Istana Review Dung-dung, Istana Review Dung-dung, Istana Review Terima kasih.